Syederalun, ternyata masih ada satu orang korban kecelakaan maut bus masuk curang di Jalan Raya Raja Polah, Tasik Malaya yang menghilang. Satu korban kecelakaan maut di Tasik Malaya itu menghilang dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Korban yang belum diketahui keberadaannya itu adalah seorang ibu-ibu bernama Siti. Bus naas tersebut membawa 59 penumpang. Mereka keluarga guru SDN Sayang Kecamatan Jatinangor, Sumedang yang hendak berwisata ke pengandaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang Atang Sutarno menyebut satu penumpang lagi belum diketahui keberadaannya. Hal itu diketahui setelah BPBD melakukan inventarisasi data penumpang. Atang bersama sejumlah anggotanya ikut membantu proses pencarian di sekitar bus jatuh setelah bangkai bus diangkat ke jalan. Hingga tadi malam, upaya pencarian korban masih terus dilakukan dengan menggunakan sejumlah lampu sorot. Proses evakuasi belum selesai, petugas masih berupaya mengangkat atap bus menggunakan truk derek serta sejumlah jogbus dari curang. Kapolsek Tasik Malaya Kota, AKBP Azhari Kurniawan mengatakan penyebab kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Raja Pola Kecamatan Tasik Malaya akibat supir menghantung. Terima kasih telah menonton!